Eh guys, kalian tahu nggak sih ragam penggerak roda dalam mobil atau biasa yang dikenal drive trade? Nah, sampai saat ini ragam penggerak alias drive trade dalam mobil itu terbagi dalam 5 jenis Yang berpenggerak FF yang artinya mesin depan penggerak roda depan Lalu berpenggerak FR yang artinya mesin depan penggerak roda belakang Kemudian berpenggerak RR yang artinya mesin belakang penggerak roda belakang Selanjutnya berpenggerak MR yang artinya mesin tengah penggerak roda belakang Dan terakhir, berpenggerak 4WD yang artinya keempat rodanya bergerak. Nah, dalam jenis 4WD ini dibedain menjadi dua, yaitu 4WD atau biasa disebut 4WD dan AWD alias All Wheel Drive. Bedanya, kalau mobil penggerak 4WD itu biasanya dilengkapi dua pilihan konfigurasi, yaitu konfigurasi penggerak roda 2 aja dan konfigurasi 4 roda. Beda dengan sistem AWD, yang penyaluran tenaganya langsung ke keempat rodanya aja alias gak bisa diset. Terus, biasanya mobil berpenggerak 4WD itu banyak dipasangin ke mobil-mobil yang ditargetkan untuk menuhin kebutuhan off-road. Makanya, kebanyakan mobil 4WD berjenis SUV. Nah, di Indonesia sendiri, keberadaan mobil 4WD itu bisa dibilang jarang loh. Kenapa demikian? Karena pemerintah dengan peraturan nomor 22 tahun 2014 tentang barang terkena pajak yang tergolong mewah, masih membebankan mobil dengan penggerak 4 roda itu masuk dalam kategori barang mewah. Hmm, harusnya sih gak gitu ya. Karena kan geografis Indonesia ini beragam, banyak gunungnya dan lautnya. Udah pasti, perlu banget tuh mobil 4WD yang tangguh. Nah, tapi jangan sedih. Kali ini, Nidya mau rangkumin 5 mobil berpenggerak 4WD yang paling murah di Indonesia. Nidya mau rangkumin dari SUV mungil sampai SUV leather frame ya. Penasaran kan? Simak terus video ini sampai habis. Kelima yang termahal Nidya mau rekomendasiin SUV medium leather frame dari merek Mitsubishi. Tidak lain dan tidak bukan Mitsubishi Pajira Sport. Pajira Sport sendiri merupakan SUV leather frame yang namanya sudah cukup populer di komunitas pencinta off-road nih. Bahkan, di beberapa ajang balap off-road, mobil ini cukup milikin banyak prestasi. Pantos aja ya, Mitsubishi gak pernah main-main sama mobil ini. Sebagai mobil yang emang diciptain untuk andal dalam melibas segala kontur jalan, Pajira Sport dipersenjatai dengan ketangguhan mesin kekuatan kaki-kakinya. Sesuai dengan topik, untuk varian 4x4 alias 4WD-nya, udah dilengkapi dengan tuas transfer case alektis yang membuat beberapa pilihan, yaitu 2WD, 4WD, dan 4WD low. Wih, udah pasti andal banget tuh untuk diandalin merayap di lumpur. Lalu, karena tipe 4x4 merupakan tipe termahal, fitur keselamatan juga lengkap di tipe ini. Di antaranya ada airbag 7 buah, heel descent control, dan juga ada cruise control adaptif. Jadi, selain tangguh, mobil ini juga canggih. Tapi ada harga, ada rupa nih. Seperti yang udah nih dia bilang tadi, kalau untuk varian 4x4-nya, mobil ini dibanderol cukup mahal dan tersedia dalam 2 tipe, yaitu Dakar dan GLS. Yang harga lengkapnya bisa kalian intip di sini ya. Keempat, mobil yang masuk dalam list mobil berpenggerak 4 roda termurah, nih dia mau rekomendasiin rival dari Mitsubishi Pacero Sport, yaitu Toyota Fortuner VRZ. Berbeda dari varian VRZ 4x2-nya, kalau di varian 4x4-nya, Toyota menyebut dengan Fortuner VRZ Tetra Drive. Tipe Tetra Drive ini tentunya diposisikan sebagai tipe termahal Toyota Fortuner. Lalu, kalau ngomongin pengaturan 4WD-nya, pengaturannya bisa diatur lewat kenop yang masih manual. Pilihannya juga beragam, mulai dari 2WD, 4WD, hingga 4WD Lock. Nah, kelebihan lain yang dimiliki Fortuner pada tipe Teta Drive ini, yaitu fitur 4WD-nya dilengkapi dengan Differential Lock. Differential Lock merupakan fitur untuk mencegah distribusi tenaga mesin hanya terfokus ke roda tertentu aja. Jadi, fitur ini ngebagi tenaga ke roda sesuai dengan kebutuhan. Jika ada salah satu roda yang memerlukan tenaga lebih, fitur ini dapat diandalin. Wih, makin siap untuk ngelibas lumpur nih. Selain itu, yang nggak dipunya di varian Fortuner lainnya, yaitu hadirnya fitur keselamatan Vehicle Stability Control. Terakhir nih, untuk varian Teta Drive alias 4WD-nya, Fortuner hadir dalam 2 pilihan, yaitu tipe VRZ dan G. Harga lengkapnya kalian bisa lihat di sini ya. Ketiga, Nidia mau rekomendasiin mobil yang tergolong baru untuk kelas SUV Leather Frame, yaitu Nissan Terra. Hmm, awal kemunculannya sih mobil ini cukup booming banget, karena akhirnya ada juga rival dari Pajero dan Fortuner. Tapi makin kesini, Nidia kok jarang ya ngeliatin Nissan Terra ini di jalanan? Eh ya, dilahirkan sebagai SUV Leather Frame, tentunya Terra juga harus dibekali dengan mesin dan kaki-kaki yang tangguh. Di sektor mesin, Terra dibekali mesin diesel 2500cc yang juga dilengkapin dengan turbo. Tenaganya itu lho, paling besar di kelasnya, dengan 190D kuda dan torsi 450N. Wih, ngebut ya! Lalu, sebagai SUV yang harusnya jago melibat segala kontur jalan, Nissan Terra juga diberikan pilihan 4x4-nya, yang dapat diaktifin di tuas transfer casenya. Pastinya, terdapat beberapa pilihan di tuas tersebut, seperti 2WD, 4WD, dan 4WD Low. Dan ada juga lho, differential lock-nya. Selain tenaganya yang besar, mobil ini juga dilengkapin dengan fitur yang juga mumpuni, seperti Hill Start Assist dan Hill Descent Control. Dan fitur lain, seperti kamera 360. Nah, Nissan Terra ini dijual dalam berbagai varian, mulai dari 4x2 hingga 4x4. Nidia rangkumin ya harganya. Kedua yang termurah dan masih masuk dalam jenis mobil berpenggerak 4 roda, Nidia mau rekomendasiin medium SUV ladder frame lagi, yaitu Isuzu MUX. Wih, akhirnya lengkap nih 4 SUV ladder frame Jepang, yang emang keempat-empatnya hadirin pilihan 4WD di mobilnya. Ngomongin MUX, SUV medium ini dibanderol dengan harga yang bisa dibilang paling murah lho untuk kelas medium SUV. Eh, tapi tar dulu ngomongin harganya. Karena walaupun dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau, tapi mobil ini juga diberikan fitur yang andal kok untuk melibas jalanan non-aspal. Mesin 2500 cc turbo dieselnya dikawinkan dengan transmisi manual 6 percepatan yang juga milikin opsi penggerak 4 roda alias 4WD. Tools transfer case-nya masih manual dan juga dilengkapin dengan beberapa pilihan, seperti rival lainnya. Kelebihan lain di mobil ini yaitu pada fiturnya, yaitu diantaranya Hill Start Assist, Hill Decent Control, dan Differential Lock juga hadir di mobil ini. Asik kan? Nah, kalau kalian tertarik nih, MUX baru aja mengalami penyegaran di tahun kemarin, yang dijual dalam berbagai pilihan. Harga lengkapnya nih dia kasih unjuk ya. Kelima dan yang paling murah bukan lagi di kelas medium SUV, tapi kompak SUV yang fenomenal banget, yaitu Suzuki Jimny. Asik ya? Ternyata ada nih SUV kompak yang diberikan fitur lengkap. Ngomongin Jimny, ini memang cukup spesial, karena generasi ketiganya akhirnya resmi masuk Indonesia. Namun, dengan skema CBU alias impor utuh dari negeri Jepang, keberadaannya jarang dan unitnya masih inden nih sampai saat ini. Hmm, sayang banget ya. Padahal banyak banget yang pengen mobil ini. Sebagai pewaris sejarah dari Jimny yang populer di Indonesia, mobil ini dibekali dengan kemampuan off-road yang juga mumpuni, karena ground clearance-nya terbilang tinggi, sekitar 219 mm. Dan juga dilengkapi dengan pilihan 4WD di semua tipe-nya. Yang menarik, tuas transfer pada Jimny ini masih jadul nih. Bentuknya kayak tuas transmisi yang terdapat beberapa pilihan, seperti 2-wheel drive, 4-wheel drive, dan juga 4-wheel drive low. Jadi, dijamin mobil ini bisa merayap di jalanan yang curam. Terus, menularkan legenda Jimny, bodi mobil ini juga dibekali dengan material yang siap banget untuk diajak menerjang medan lumpur. Karena mulai dari bumper depan hingga belakang, diberikan material plastik keras yang dilapisi teknologi anti-lecet. Jadi, nggak usah meragukan lagi nih kehebatan si Jimny ini. Tapi seperti yang udah Nidya bilang di awal, banyak yang mendambakan mobil ini nih. Tapi sayangnya, idenya masih panjang. Kalau kalian nggak sabar, nih dia kasih tau harga lengkapnya ya. Itu dia tadi 5 mobil yang menggunakan penggerak roda 4 paling terjangkau di Indonesia. Gimana? Kalian tertarik nggak nih untuk membeli mobil jenis ini? Yang pasti kalau udah punya, jangan lupa diajak main lumpur ya. Jangan-jalan-jalan di koto aja. Seperti biasa, terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa ya, untuk klik like, komen, share, dan subscribe channel Pricebook Otomotif. Nidya pamit dulu guys. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao bela!